Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa mengonsumsi ikan secara rutin dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Hal ini karena ikan mengandung banyak asam lemak, omega 3 yang sehat yang dapat mengurangi peradangan, membantu melindungi jantung dan mencegah penyakit kronis. Walau begitu, sayangnya tidak setiap orang dapat menjangkau sumber makanan satu ini, sehingga datanglah sebuah ide untuk mengawetkan ikan dalam kaleng yang dilakukan sejak tahun 1880 di Perancis. Kini mengawetkan ikan dalam kaleng sudah cukup populer di seluruh belahan dunia. Teknologi ini telah terbukti membantu menjangkau lebih banyak orang untuk menikmati ikan dan menjadi bisnis yang menguntungkan. Pada video kali ini, Requesa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pengolahan ikan menjadi ikan sarden dalam kaleng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Taukah kamu bahwa kata sarden dalam kemasan kaleng merujuk kepada jenis ikan yang diawetkan dan bukanlah sebuah merk dagang? Selain ikan sarden yang biasanya dikemas dalam kaleng, ikan makarel adalah pilihan ikan yang lazim diawetkan di dalam kaleng. Perjalanan ikan dalam kaleng ini dimulai di laut di tempat penangkapan ikan di kapal ini. Habitat ikan sarden banyak terdapat pada perairan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Di Indonesia sendiri, ikan sarden dapat ditemukan di Selat, Bali. Ikan ini merupakan jenis ikan yang lincah dan dapat berenang dengan cepat di dalam kelompok. Sehingga dalam penangkapannya, nelayan dapat langsung mendapatkan banyak tangkapan sarden. Nelayan biasanya menggunakan fish finder untuk menemukan kawanan ini, atau dari gelembung air dalam kelompok. Setelah nelayan mengangkat ikan tangkapan ini, dengan segera ikan ini dijatuhkan ke tempat penyimpanan di bawah es untuk menjaganya tetap segat. Setelah didermaga, ikan-ikan ini dengan segera dibawa ke pabrik pengolahan untuk segera dilakukan pengolahan. Sementara itu, sebelum mulai pengolahan, suhu ikan akan dicek untuk memastikan ikan memiliki suhu di bawah 5 derajat Celcius. Hal ini untuk menghindari pembusukan. Pekerja kemudian membuka tempat penyimpanan dan membiarkan ikan-ikan ini meluncur ke tempat penyortiran. Setiap baris memiliki ukuran tertentu, memungkinkan ikan akan jatuh melalui celah kebak di bawahnya. Ikan ini akan diurutkan melalui dari yang terkecil, sedang, dan besar. Kemudian, pekerja akan memuat ikan dan memasukkannya ke dalam mesin yang digunakan untuk menghilangkan sisik ikan. Mesin ini membutuhkan waktu 3 sampai 11 menit tergantung pada ukuran ikan yang dimasukkan. Setelah keluar dari mesin ini, ikan sarden ini benar-benar bersih dari sisik. Untuk pemisahan kepala dan ekor ikan, terdapat 2 metode. Pertama, metode otomatis, dan kedua, metode manual. Pada langkah otomatis, pekerja hanya perlu menempatkan sarden yang sudah dibersihkan ke dalam nampan. Nampan ini akan membawa sarden ke mesin pemotong. Pekerja mengatur sarden di atas nampan sedemikian rupa, sehingga bilah di dalam mesin akan memotong kepala dan ekornya. Dalam proses mesin ini, juga membersihkan tubuh sarden. Sementara itu, pada langkah manual, pemotongan kepala dan ekor ini akan dilakukan oleh manusia. Mereka akan memotong kepala dan ekor, serta membersihkan kotoran ikan, dan kemudian menempatkannya di konveyor berjalan. Sementara itu, kaleng-kaleng pengepakan dalam berbagai bentuk berjalan di atas konveyor ke tempat kerja, dengan sisi bawahnya menghadap ke atas dan terbuka. Pekerja kemudian mengisi kaleng secara manual. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya benda asing ke dalam kaleng. Pekerja menggunakan pengalamannya untuk memperkirakan berat yang dibutuhkan. Pekerja dapat menambahkan atau mengurangi potongan ikan untuk menyesuaikan berat yang tepat dan sama satu per satu. Sebelum dikukus, pekerja memastikan setiap kaleng memiliki jumlah yang sesuai. Setelah selesai menimbang, pekerja menempatkan kaleng ini ke dalam keranjang. Kemudian, pekerja lain membalik set kaleng, dan mengirimkan kaleng dengan kondisi bawah terbuka ke dalam oven, yang memasak sarden pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Ikan ini akan dikukus selama sekitar 25 menit. Baru setelah itu, set kaleng ini dikeluarkan, dan pekerja membalik set kaleng lagi dan memindahkannya ke sistem conveyor. Semua sarden yang telah dimasak secara bertahap disalurkan ke dalam satu baris, dan mengarahkannya ke setiap bagian produk sesuai dengan jenis rasa yang diinginkan. Rasa original, biasanya ikan hanya ditambahkan minyak. Sedangkan untuk varian lain, ikan akan ditambahkan dengan saus tomat dan juga rasa tertentu. Mesin pengisi mengisi kaleng dengan saus secara penuh, baru kemudian masuk ke dalam mesin yang menghilangkan saus yang berlebih, sehingga mudah untuk ditutup oleh mesin. Mesin penyegel akan menutup-tutup ke kaleng ikan, sehingga ketika mereka keluar dari mesin ini, kaleng ini akan sudah gedap udara. Kaleng-kaleng ini kemudian masuk ke mesin yang mencucinya di dalam air, sekitar 90 derajat Celcius, dan membuatnya bersih serta higienis. Palet kaleng kemudian masuk ke ruang yang mensterilkan produk agar tetap segar. Produk jadi keluar dari mesin dengan label penuh warna yang menarik dan siap dikirim ke pelanggan. Sarden hadir dalam berbagai rasa dan kemasan yang mudah dibuka, yang menjaga ikan tetap segar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!